Pantai Manggar Atau terpisah dengan anak sekitar usia sekitar 7 tahun Balancers and Rescue Provinsi Kaltim dan Kaltara menghibur kepada masyarakat Yang menghabiskan waktu berlibur di pantai segera sehari Manggar Untuk memperhatikan anak-anaknya ataupun anggota keluarga di tengah padatnya lokasi pantai Pasalnya sudah sebanyak 5 kasus laporan kehilangan anak yang ditangani pihak Basarnas Yang berada di posko siaga khusus pantai Manggar Hal tersebut karena padatnya pengunjung yang memandati kawasan pantai Manggar Adalah pilihan destinasi wisata setiap musim libur lebaran Hingga pukul 12 siang H2 atau hari keempat lebaran Idil Fitri 1438 hijra Total pengunjung mencapai 7 ribu lebih yang berasal dari berbagai daerah di Kompensi Kalimantan Timur Seperti Kutai Katalagara, Samarinda, Penajam dan dari luar daerah seperti Jakarta Kepadatan juga terjadi di kawasan lalu intas menuju pantai Manggar Puncak kepadatan terjadi pada pukul 2 siang dan pukul 5 hingga 6 sore Dengan total keendaraan roda 4 sebanyak 650 unit dan roda 2 sebanyak 725 unit Sehingga pukul 12 siang hari di H2 atau hari keempat lebaran Idil Fitri Dari pantauan di sekitar Pantai Sigarsari dan Lemarro Rangkata menuginasi pelat gitaran adalah dari luar kota Dari pelat kota kemudian Kutai Katalnegara dan sekitaran dari Balipapatu sendiri Bahkan ada juga dari Jakarta dan dari Banjar Kemudian untuk pantauan juga di sekitar area juga terbanyak terdapat sampah-sampah Himbawannya kepada masyarakat ataupun pengunding yang tempat wisata tersebut Dapat menjaga kebersihannya dengan mengumpulkan di tempat tertentu ataupun pukul 1 Jika tidak ada menemukan tempat yang tertentu silahkan dikumpulkan Kemudian dibawa dan dibawa tempat yang terdapat Selain menghimbau untuk menjaga keselamatan keluarga yang dibawa Basarnas juga menghimbau masyarakat yang berkunjung untuk menjaga kebersihan dan tidak membuang sampah dari sebarang tempat Tim Liputan Kompas TV Balipapan, Kalimantan Timur Ada banyak pilihan tempat nongkrong seperti kafe di Balipapan, Kalimantan Timur Perasaan terkami akan memperlihatkan kepada Anda salah satu kafe dengan tampilan suasana Dan menu pilihan yang berkonsep cukup unik Berikut liputannya untuk Anda Ya saudara, saya lagi berada di salah satu kafe yang konsepnya cukup unik Namanya Animal Cafe Dan disini banyak sekali makanan yang recommended Anda mungkin sering menikmati sate Tapi kali ini saya akan menunjukkan kepada Anda Sate dengan bumbu yang sedikit berbeda Dan juga salah satu menu-nya yaitu minuman pelangi Seperti apa? Ikuti saya di dalam Ya, Animal Cafe Sebuah kafe dengan konsep unik yang menampilkan berbagai jenis binatang laut ini Kini menjadi incaran para penikmat kafe yang ingin menghabiskan waktu dengan suasana yang lebih santai dan bebas dari keramaian Sesuai dengan namanya, Animal Cafe hadir untuk semua kalangan baik anak-anak hingga orang dewasa Cafe yang terletak di Jalan Indrakila, Kampung Timur ini Selain menghadirkan suasana yang hening dan tenang Juga menyediakan sport foto yang menarik bagi pengunjung Selain tampilan boneka-boneka dan berbagai jenis binatang yang memenuhi dinding belakang meja pengunjung Juga terdapat dedaunan hijau yang menghiasi dinding di samping meja bartender Ada juga akwarium di bawah meja bartender yang berisi berbagai jenis ikan Salah satunya ikan nemo Tapi yang pasti, apa yang diharapkan oleh pengunjung bukan saja tampilan suasana kafe Namun juga tawaran berbagai menu pilihan yang bisa menggugah selera Seperti yang sudah saya katakan di awal Animal Cafe menghadirkan menu pilihan yang juga unik Salah satunya adalah sate tai chan dan minuman pelangi Melihatnya saja membuat saya tidak sabar ingin mencobanya Dari tampilannya saja sudah menggugah selera Dan ternyata rasanya nikmat seperti tampilannya Sangat mengenyangkan dengan harga yang cukup terjangkau Tapi belum lengkap rasanya kalau belum mencoba minuman penutup Yaitu minuman dengan konsep pelangi Minuman ini disajikan dengan gelas yang berukuran cukup besar Sedara tadi saya sudah mencicipi menu-menu pilihan di Animal Cafe Dan sebagai penutup saya akan mencoba minuman pelangi Tapi sebelumnya saya mau merekomendasikan pada Anda Entah nanti bersama keluarga, teman ataupun pacar Boleh deh menghabisi akhir pekan Anda di Animal Cafe Tempatnya rekomendasi banget Tidak usah jauh-jauh ke bar Kesini saja bareng teman ataupun pacar Dan pasti Anda akan menyenangkan berada di sini Saya Paulina Jaruh, Januari Suwanda Nukopas TV, Lali Papan Kalimantan Timur Terima kasih telah menonton!